yo what's going on ua ua sekalian welcome back to this channel ya ua ua dan ini ada game nft baru lagi yang kami sajikan untuk ua ua buat ua ua yang pengen tahu tentang info-info game terbaru entah itu game nft atau game yang lainnya silahkan subscribe ke channel kami karena kami pastikan kalau kami akan selalu menjadi yang terdepan untuk ua ua salah satunya adalah game the Galaxy of Lemuria ini kami yakin kalau kami adalah yang pertama menyajikannya untuk ua ua sekalian dan disini kita lihat aja dulu trailer dari game lainnya seperti apa ya ua ua ini kita lihat nah ini kita bisa berburu monster menaklukannya dan kita bisa memeliharanya juga tentunya dan by the way ini grafiknya sangat ciamik banget ya amazing kalau istilahnya tuh nah ini ini kita juga bisa bikin-bikin rumah wah ini udah kalah kayak ini kayak ada sim kali wa kita bisa ada kasurnya terus kita ada mejanya juga wa terus ini ada ada meja kecilnya tuh ada peti di sana dan kita bisa meninggikan rumah-rumah kita juga ya wawa dan ini benar-benar menurut aneh game terbaik nft dari sejauh ini ya tidak heran mereka butuh tiga tahun sampai sekarang mau baru mau IDO ya dan ini kita nyelam nih nyelam mau berburu harta karun Oh iya kita dapat harta karun dan bisa milih ya kalau kita milih mungkin nanti kita langsung bertarung dengan ini kayak the angel of death ya atau malah ikat kematian disini bentukannya dari senjatanya dan ini seru juga nih kalau kita bisa naklukin angel of death terus kemudian kita jual gitu karena si monster-monsternya kan disini nft ya wa jadi kita bisa mengoleksi mereka kita ternakan dan kita jual ini juga ada fitur siang malamnya tentu saja nah ini benar-benar kompleks nah kayak gini selain kita bisa menaklukkan monster dan kita pelihara kita juga bisa membunuhnya kalau kita bunuh mereka ada drop item dan si drop item ini mungkin kita bisa gunakan untuk armor dan sebagainya ya crafting crafting kayak gitu wa ini bener-bener keren sih ini menurut aneh dan anyhow anyway ini pesawatnya nih ini mengingatkan aneh kepada pesawatnya preza ya kalau gua-ua pernah nonton Dragon Ball atau kalau enggak ini pesawat waktunya Trunks yang buatan Capsule Corp itu buatan si Bulma tuh nah ini tampilannya kita meninggalkan planet dan mungkin pindah ke planet lainnya ya jadi kita antar planet ini hubungannya nah ini bisa dipainkan di Windows PS4 Xbox One Macintosh dan Linux ya wa wa yang mana berarti ini adalah game PC dan ini adalah sedikit gameplaynya yang mana disini ketika kita mau maraban ya atau kita mau ngikut gitu mau menaklukkan mau jadi pawangnya gitu wa ini kita harus kasih makan dulu tapi sebelum kasih makan kita lemahkan dulu darahnya dan baru kita bisa pelihara dia gitu udah kita pelihara mungkin mungkin ini CNFT nya ya CNFT ini nantinya bisa kita ternakan jadi banyak gitu wa jadi disini konsepnya mungkin kayak Monster Hunter atau Pokemon juga ya Digimon buru-buru monster terus ditaklukan dan was sebagai temernya atau pawangnya lalu kemudian nanti bisa dijual gitu dengan harga mahal karena selain dan selain monster juga disini ada item-item tertentu yang bisa dapat gitu ini sih seru banget ya menurut aneh dan mungkin kita sekarang ke websitenya aja ya wawak Oke cekicrot Oke jadi ini adalah websitenya wawak bisa akses di playlemoria.com ya nanti aneh saksikan eh saksikan lagi aneh taruh di deskripsi ya nanti ada discordnya juga Oke kita baca sedikit disini The Galaxy of Lemuria is a blockchain-based game featuring trading card-based system jadi dia menggabungkan antara blockchain dengan sistem trading card ya basicnya ya kayak gitu ya and the fast procedurally generated Galaxy to explore jadi the Galaxy of Lemuria is currently under development nah jadi ini gamenya masih under development ya wawak jadi kita gamenya mengeksplore dal Galaxy berarti kalau di dalam Galaxy sudah pasti ada planet-planet ya nah disini ya roadmapnya at upcoming cenah katanya cenah katanya lagi resale and more ini bisa kita lihat disini ya founder sel Oktober 16 2020 nah jadi ini tinggal empat hari lagi ya waktunya empat hari 19 jam 25 menit 33 detik ya wawak nah disini di webnya bisa dilihat latest news berita terbarunya hello community I'm glad to announce that after hard work setelah kerja tiga tahun mungkin ya karena kalau kita lihat dari video videonya dia udah dari tiga tahun lalu mengerjakan game ini long week di game design team we have the white paper and game development roadmap ready nah jadi mereka udah meluncurkan road mapnya terus white papernya udah luncur ya ini bisa kita lihat ya nanti kita klik ya nanti di akhir kita lihat-lihat dulu ke bawah ya itu berita terbarunya the game nah gamenya kayak gini nih in the Galaxy of Lemuria you will discover new world kita bakal menemukan dunia baru dan lingkungan Oh ini Oh jadi ini survival juga di dalam gamenya ya again all odds while making new friend jadi ketika kita berusaha untuk survive di sebuah planet nih ini mirip-mirip kayak petualangan mencari Dragon Ball ya waktu itu kita berjelajah antar planet ya Hai friend and enemy in part of the long lasting fun jadi ketika bertualang tuh kita bisa dapet teman bisa juga dapet musuh ya wak-wak try everything you will never have the same experience twice Oke kita baca-baca jadi ini game-nya di order portal offering the order planet Oh ada ada portal-portal yang terbuka ya nantinya appearing all over the planet diantara planet-planet tuh nanti ada yang namanya Galaxy portal ya sorry unfortunately this new inhabitant are unaware they had arrived in the course Galaxy ini hati-hati juga karena disana banyak makhluk-makhluk yang berbahaya gitu wak Hai ada proyek ini kita bisa lihat proyeknya ada Galaxy of Lemuria is massive multiplayer online MMORPG ya MMO digabungkan sama survival digabungkan sama RPG ya MMORPG survival jadinya ya with a trading card base skill jadi yang bisa dijual beli tuh kartunya kartu itu mungkin mewakili nft-nft yang ada di dalamnya ya Hai driven blockchain ekonomi nah kayak gitu Hai Oke ya ini planet-planetnya kita bisa lihat di sini Galaxy tentu saja kalau Galaxy itu terdiri dari planet-planet fitur nah fiturnya ada pet system Hai persini building system ngebangun ngebangun ya kalau pet system tuh kita memelihara ya nah ini procederly generated world the Galaxy Lemuria fitur version generated world with the plethora of environment all this content various resource dia dari setnya ada monster dan ada hidden loot hidden loot tuh harta karun ya anggap aja harta karun nah ini bisa dilihat nih perjalanannya ini mah mirip banget sama itu ya perjalanan pesawatnya ya pesawatnya mirip banget sama Dragon ball gitu wak nah ini planetnya bisa dilihat ya di sini acceleration of moon and planet eksplorasi berpetualang jadi kita menjelajah ya menjelajahi bulan dan planet untuk menemukan material spesial gitu itu wa trading hard best skill system nah ini mungkin ya Oh ini ada portal portalnya ya every skill in Galaxy of Lemuria is perform with the card jadi setiap skillnya itu digunakan tuh menggunakan kartu ya jadi dengan kartu-kartu tertentu kita bisa dapat skill-skill yang keren gitu wa space traveling nah ini fiturnya bisa dilihat nih ya spesial ininya ya pesawatnya kayak gini wa keren nih detail fokus exploration Max crew tuh jadi mungkin si pesawatnya juga banyak gitu wa nantinya Hai nah kayak gitu ya more detail coming soon Oke sekarang kita cek ke white paper nya nah wait a minute Oke kalau white paper sih biasanya enggak jauh beda ya kita langsung ke roadmap aja ya lihat ya Nah ini roadmapnya ya roadmap rilis itu Oktober 4 Oktober Bro terlagi kan 4 Oktober Open Alpa apa versinya Oktober Oh jadi apa versi itu rilisnya Oktober ya Wow marketing campaigns launch Oktober 11 tanggal 11 tanggal 11 Oktober nft minting di pembuatan nft gitu ya udah bisa minting di tanggal 15 Oktober ya pondersel launch on open-sea eth on Polygon Nah jadi Polygon itu bisa dibilang versi murahnya dari eth ya wawak jadi Polygon chain mereka block chain menggunakan Polygon tanggal 16 ya founder selkos ditutupnya tanggal 13 ya wawak paket konten nft minting November 14 tanggal 14 close alpha itu 2022 quarter pertama ya di 2022 Galaxy of the Galaxy of Lemuria Homeland sneak peak for founder founder will get early access lay tgol tgol itu singkatan ya the Galaxy of Lemuria Homeland Alpha 2 jadi Alpha 2 nya itu nanti bisa early access ya buat para founder nah founder itu yang tadi yang tadi ikut eh founder sel eh nanti ketika ada founder sel mungkin eh yang berkontribusi gitu ya bisa ikut main di apa tes yang kedua ya Nah fiturnya nah disini ada fitur-fiturnya nih user paket pre-order bonus fitur-fiturnya blockchain integration nft ini kita bisa menggunakan paket bonus pre-order ya buat orang-orang yang membeli ketika pre-order blockchain integration nft card based system kartu ya fitur-fitur di dalamnya main homeland planet animated element interactive jadi si di planetnya tuh ada elemen-elemen yang bergerak-gerak gitu wawak bisa interaksi sama benda-bendanya gitu all character class male and female Oh jadi ini nggak gender ya kita bisa ganti-ganti gender ya milih gender ya best skill only Oke yang dilakukan skill-skill dasarnya aja ya different game mode jadi ada beberapa mode di dalam gamenya basic story tentu saja cerita utamanya ya basic dungeon dan dungeon terus ada VVA building system resort gathering system basic kristal system basic character leveling state allocation system basic NPC system consumable ya Oke ini fitur baru yang ditambahkan nah bisa dilihat nih basic profession system master system new skill and ability pet system ya tadi udah kita bahas terus nyugi mode ada PVV nya player versus player Widernya ada cuacanya juga wah ini lengkap banget sih ini ada fishing and cooking mancing dan memasak ya Nah ini quarter Hai berikutnya nih dua-dua nanti baru dibuka space traveling berpetualang di Galaxy ya new different planet ditambahin dua planet baru ya di kuartal empat tuh cosmetic edition of town cities and village di tambahin lagi kota eh dan desa ya ekosistem ekosistemnya disclaimer all system may not be available all at once detail and further announcement will come in the future nah jadi mereka juga udah kasih disclaimer jadi semua sistemnya itu nggak langsung launching serentak gitu Wak karena kalau nft kan kayak gitu ya mereka on progress juga gitu jadi seiring berjalannya waktu harga juga terus naik kayak gitu Wak Oke mungkin segitu saja dulu ya thank you for watching dan buat wawah jangan lupa subscribe ya wawah yudadah bye-bye